Nah ini dia suasana Casablanca dan kita nginep di Hotel Alwalid Alwalid Hotel Persis di depan Stasiun kereta guys Ya Wow this is a huge lamp And Ummah is here Gunting It's a really nice lamp Very huge It's the real crystal I guess Gede banget ini mah Lampu kita ini kayaknya 10 kali lipat dari lampu kita gede ya Gimana seneng gak disini Ummah Seneng gak ya Bagus sih hotelnya tuh Hotelnya bagus Hmm Hotelnya bagus Bagus ya Nah ini bener baru bintang 4 ini Ini bintang 4 bener Dia kan bintang 4 ya Iya Bintang 3 sayang Bintang 3 Tuh Kok ini Kok yang bintang 4 yang dilawak Aku bintang Itu mah harusnya bintang Yang dirabat ya Heeeem Halo Abba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Abba Uma Di Belanda Dan saya ada di Casablanca Maroko Sayang banget kita cuma sebentar disini ya hotelnya bagus Iya hotelnya bagus Dan tengah-tengah kota lagi Deket ke Strens apa Sincreta lagi Dan ini lebih bagus dari yang dirabat menurut saya Walaupun gak ada hotel Oke kita review hotel ini Kita mulai dari sini aja yuk Kita mulai dari view ini aja Langsung ke ini guys Ke garden gitu Oh iya Langsung ke garden gitu Ini tuh garden guys Ini udah gelap Liatan gak? Kalau di Maroko emang minim lampu ya Sayang banget kita besok gak bisa ngeliat ini pas terang ya Pas terang ya Jadi Maroko itu emang minim lampu ya Jadi ngirit-ngirit lampu gak lalu terang gitu Kalau duanya di Elva mungkin lebih terang ya Nah ini udah garden Kaca di seberi gabar Langsung menuju Dan sebelah sana ada stasiun kereta Sebelah sana tuh Di seberangnya banget ya Putih sebelah sana tuh Iya Jelas ya karena gelap ya Gak jelas Pokoknya yang ini lah guys Tuh Nah yang ini nih Nah 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 Kamarnya lumayan luas Dan yang penting adalah ranjangnya king size Ranjangnya king size Sebelum dirabat kecil ya Masya Allah Sampai Tiga Keren-keren Coba dicek dulu Kita tidurnya berjauhan dong Kita Empuk Biasanya ini ya Oh iya Enak Enak Selama ini kita tempat tidurnya keras Ada keras Disini ada nakkas juga Dua Kita tidurnya berjauhan dong Bobonya nih Gimana nih Ya enak kok Lega gitu ya Ada dua nakkas Dan juga dua lampu Lampunya unik Dan ini aku suka banget Ornamennya Yang di atas Tinggal Lengkaran kayak gitu ya Ini Moroccan style banget Gitu Iya Nah Disini ada kaca Buat ini ada meja kerja juga Jadi Umar kalau mau kerja malam ini silahkan Oh tidak No thanks Dan disini juga lemari Nah lemarinya ada kaca Gede juga balik ini Dia Umar suka banget ada kaca ya Iya ini bagus banget ini Suka banget ya Keren keren Nah kita buka dalam kamarnya apa aja Nah ini Ada 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 extra pillow Terang bener-terang ya guys Pasti remang-remah Mau diriat Mau di hotel Mau di hotel Apapun itu Biasanya remah-remah kayak gini ya Jadi gak ada lampu Di tengah-tengah sini Jarang banget Ada lampu di tengah-tengah sini Minibar Ini ada minibar Tapi kosong Kalau yang gak apa Kita free minum Oh kita ada minuman Kita masukin aja kesini nanti ya Minuman-minuman Oke disini ada lukisan Lupisan kuda Sama orang-orang yang berperang mungkin ya Iya Lukisan yang berperang Bisa lihat TV Ini gak Gak berisik Gak berpasir ya Mudah-mudahan terang Kan zaman sekarang Tes aja tes Coba dites Soalnya yang dirapat itu Aku udah nyalain Aku udah nyalain Udah nyalain Mudah-mudahan disini enggak ya Oh enggak Enggak Bagus disini Bagus Hari gini Berpasir Beliara hotel Berpasir Bersemut Tuh Ini belum Harap Bagus Nah disini ada meja buat Adanya meja buat Apa namanya Taruh bagasi Tas lain sebagainya Jadi alhamdulillah Karena bener-bener dirabat itu ya Hotel Bereri itu Bener-bener bersemut Atau berpasir Jadi kayak jaman tahun 90an gitu deh Ini AC-nya Ini zamannya HD kok Malah begitu Oke kita ada kamar mandi ya guys Ini kamar mandinya Lumayan luas Lumayan Lumayan Dan disini ada WC Ada sawor Seperti biasa Ini wheelchair ya Wheelchair friendly Jadi Yang pake kusir roda bisa kesini Karena ini tuh gak ada ininya Oh wheelchair friendly Terus ada pegangannya disitu Terus ada pegangannya Disini juga ada pegangan Ada pegangannya juga disini Liat nih Jadi ini buat wheelchair juga Dan juga yang paling penting adalah ada Ini sawor jembokan Iya ini aku udah pake tadi guys Habis terak Pake ini Garang banget ya Di Eropa ada Ini dan ini baru Sekarang juga nemu ada Apa namanya ini Shower untuk cebok Iya Di Maroko ini baru sekarang nih Sebelum-sebelumnya hotelnya gak ada sama sekali Yes Yang disana ada handuk dua Handuk dua Dan ini ada kaca Biasa Ada gelas Lestafel Ada sabun Cuma dapet satu sabun doa Itu ada lagi disitu tuh Buat ini Oh iya Cuma dikit aja Tapi Kayak gini guys Tutupin tuh Kalau pengen Private Kalau enggak Emang harus ditutupin Mama basah Iya I know baby Nah ini Exepnya tuh Ya Dan disini disediakan juga Shampoo and bath gel Shampoo and bath gel Jadi ini untuk Untuk keramas Sama untuk Mandi ya Sabun ya Oke ini Sawarnya lumayan bagus Bersih Dan Ada lampu juga disini Ini bagus juga Pintunya aku suka Gak kelihatan tua ya Ini denahnya juga Ini denah hotelnya Ada disini Oke 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 itu dia Teman-teman semuanya Review Hotel Al Wali Yang ada di Casablanca Itu persis Depan Tansung kereta Casablanca Namanya Casa Voyager 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 Gitu Jadi karena di Marokok ini Ada tiga bahasa Bahasa Arab Bahasa Perancis Dan bahasa Berber Itu asli orang Berber Orang Marokok itu Bahasanya Berber Oke Itu dia Menurut kami ini Lumayan bagus Hotelnya Dan Specially lebih murah Dari Rabat Rabat sekitar 77 euro Plus Tetapi bengeknya 90 euro Jadinya ya Ya 79 Aja Gak ada city tax Ini harganya Kurang dari 50 euro guys 40 sekian saya Kayaknya ya Atau 50-an 40-an 40-50 euro 40-an 50-an euro Jadi jauh lebih murah Karena emang Casablanca Lebih murah Lebih murah Dan hotelnya Lebih bagus Ada breakfast Plus breakfast Juga guys Oke Menurut kami ini Hotelnya worth it Dengan harga 50 euro 50 euro Saja guys Udah dapet hotel Yang enak banget Seperti ini Dan dapet breakfast Juga Oke itu aja dulu Review hotel Awalit Yang ada di Casablanca Semoga kalian Yang ada di Casablanca Atau di Casablanca Jangan lupa untuk Bisa minap disini Worth it banget pokoknya Ya Oke stay tune terus Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video kami Bagi yang suka Jangan lupa like Comment share And subscribe Bagi yang belum subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh But I forgot to buy souvenir For my neighbor But this is really nice How much is this? You have reception 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 Oh reception No You don't have You don't know how much This is Yes Oh that's Too difficult to bring But maybe this one is nice Oke 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 1 minute Iya And also this maybe Cerminan 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 Atau yang kayak gini Aduh Ribet dah bawahnya Piringnya piring Yang datar kayak gini deh Sayang Hucu sayang Buat kita sayang Aduh Tuh liat harganya berapa ini Ada harganya gak? 83 Murah Murah cuma 8 euro Sayang Buat apa? Buat Udah banyak Pajangan Yaudah buat kamu Piringnya gak Semeranya? Gitu aja Ini souvenir souvenir Yang kita mau beli ya Ini ada ini Kalau di airport Mahal tuh? Iya Jangan beli disini aja Airport mahal sayang Dua kali lipatnya Atau ini cangkir-cangkir Hiasan Mana? Cangkir-cangkir Hiasan Atau gini aja Tajin ini buat Apa sih? Buat Pajangan doang Pajangan Kue Ini buat beli Buat tetangga guys Tetangga yang baik hati Jagain kucing kita ya Ini aja Tajin kecil-kecil ini aja Sayang udah Iya Kecil-kecil aja Ini warna hijau Warna kuning Aku sebenernya kayak gini Tajin Yaudah buat salt and paper ya Tapi kita gak perlu Gak buat mereka aja Kamu sukanya mereka warna apa? Biru ya? Atau warna ini? Biru yang ini Atau yang itu tuh? Kayaknya ini deh Eh mendingan ini aja sayang Ini gue lucu sih ini Ini gak bisa dibuka Oh iya bisa Ih lucu Satu doang Oke This one Ah yes This one Amin